PBB akhirnya putuskan Israel bersalah atas kekerasan di Gaza. Resolusi dijatuhkan kepada Israel untuk menghentikan kekerasan dan kebiadaban di Gaza. Mayoritas negara-negara yang tergabung dalam pertemuan darurat majelis umum PBB akhirnya sepakat memutuskan Israel telah bersalah atas kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan tentara Israel di wilayah Gaza, Palestina. Dengan keputusan ini, maka AS dan Israel gagal mencari dukungan untuk menyalahkan Hamas atas kekerasan di Gaza. Palestina yang meminta secara resmi pertemuan darurat PBB atas kebiadaban tentara Israel mendapatkan mayoritas dukungan negara-negara di PBB. Dengan keputusan ini, resolusi dijatuhkan kepada Israel untuk menghentikan kekerasan dan kebiadaban di wilayah Gaza. Rancangan resolusi ini diusulkan oleh negara-negara Arab dan dunia Islam yang mengutuk Israel menggunakan kekuatan militer berlebihan di jalur Gaza atas klaimnya melakukan perlawanan terhadap Hamas. Palestina berhasil mendapatkan dukungan mayoritas dari 193 negara-negara anggota dan Amerika Serikat tidak menggunakan hak petonya atas keputusan tersebut. Walaupun Amerika dan Israel telah berusaha melobi negara-negara anggota PBB bahwa serangan tentara Israel ke jalur Gaza akibat dari tindakan kelompok militan Hamas. Juru bicara Majelis Umum PBB, Brendan Farma mengatakan pada Rabu 13.06 badan dunia pertama-tama akan mendengar pidato dari negara-negara anggota pandangan mereka terhadap aksi kekerasan Israel. Setelah itu dilakukan pemumutan suara diikuti dengan resolusi, katanya. Perwakilan Palestina di PBB, Riyad Mansur mengungkapkan pihaknya bersama negara-negara Arab dan dunia Islam berusaha melobi 191 negara anggota PBB, kecuali AS dan Israel. Komunikasi ini untuk mengalahkan kekuatan lobi AS dan Israel ke beberapa negara untuk membatalkan resolusi dan akhirnya menang. Sementara resolusi Dewan Keamanan akan mengikat secara hukum, namun sayang resolusi Majelis Umum tidak, meskipun Farma menekankan hasil ini telah mencerminkan kemauan politik semua negara dunia serta opini internasional atas kebiadaban Israel. Perwakilan Israel di PBB, Denny Danon mencela negara-negara yang mempertimbangkan memberi resolusi kepada Israel, tapi menolak kecaman atas tindakan militan Hamas ke wilayah Israel. Adalah tercela bagi negara manapun yang mempertimbangkan memilih resolusi mengutuk Israel sementara menolak mendukung kecaman Hamas, kata Denny. Ia menyebut negara yang mendukung Palestina sebagai negara munafik, dan membiarkan organisasi teroris Hamas diakui internasional. Perwakilan Amerika Serikat untuk PBB, Niki Halay ikut mengecam sikap negara-negara yang mendukung resolusi dan menutup mata atas tindakan Hamas ke Israel. Setiap resolusi yang berfokus pada perlindungan warga sipil di Gaza, mengakui tindakan-tindakan Hamas yang sembrono, membahayakan kehidupan warga sipil Israel, Kekerasan dan pembunuhan tentara Israel terhadap warga Gaza dalam beberapa pekan terakhir khususnya di bulan Ramadan, telah menewaskan setidaknya 129 warga Palestina di jalur Gaza. Mereka yang sebagian warga sipil ditembak oleh tentara Israel ketika melakukan protes secara besar-besaran di jalur Gaza sejak akhir Maret lalu.